Halo teman-teman, gue udah ada disini Ya, update 7 Night 2 udah keluar baru aja tadi 3 jam yang lalu ya Sejak gue bikin konten ini jam 1an Ya, teman-teman, jadi update-nya itu sebenernya cukup keren ya Kenapa gue bilang keren? Karena pertama adalah hero waifu kita, sand legend itu akhirnya kemarin udah kepake kan Dan begitu keluar si Evan, Evan yang legend plus Gue pikir bakalan mati Tapi ternyata kalau kita ngakalin-ngakalin dengan equip attack speed Ternyata kita masih bisa counter si Evan ini Karena ngilangnya itu si sand legend itu cepet banget ya Ditambah lagi kalau lo tambahin time accoloration ya Apa aksesoris time accoloration atau yang bisa nambah cepet Kalau misalnya semakin gebukan itu yang warna kuning tuh Nah, itu tuh ke equip legend plus kayak gitu Kalau dipakein, ya bisa nambah survive si sand legendnya juga Kalau lo tambah, kalau lo pakeinnya sand legendnya dibikin defense pun juga Tetep berat sih Karena Evan damage-nya critical kan ya Dan dia damage-nya asli pedes banget Jadi paling enak kalau misalnya emang dihindari dengan cara ngilang teman-teman Nah, itu dia Tapi sand legend disini sedikit berkurang Karena masalah tadi itu deh ya Pasal Evan yang keluar Nah, sekarang di buff lagi sand legendnya yang akhirnya kita bisa manfaatin sand legendnya Bisa defense juga Dan bisa aja gue buat nyerang Karena equipnya dikasih ya Nah, terus abis itu kita keluaran juga update-update nya By the way, gak ada legend plus saat ini ya Jadi ini udah official resmi Kalau kemarin, isu-isunya banyak yang bilang Dan ya, S harusnya rilis sekarang Tapi ternyata gak rilis ya Dan season 2 pun juga gak rilis Gue pikir season 2 tuh bakalan rilis langsung Makanya gue nungguin itu keluar Baru ntar gue bikin yang movie-movie-nya kayak gitu tuh Itu seru karena gue juga pengen nonton juga kan Tapi ternyata ya gak keluar Ya, apa mau dikata lagi Emang net marble kan yang punya kan Jadi emang kayaknya Gue pikir ntar bakalan net marble ngejar Yang global ini bakal ngejar yang ada di server korea Ternyata ya gak ada yang kejar sempat kan ya teman-teman Jadi justru malah Ya, dibikin sama Range-nya tetap 1 tahun gitu Karena net marble yang global sama yang korea kan bedanya 1 tahun kan ya Oke, langsung aja kita lihat update-annya Untuk global Versi global ini ada kayak gitu teman-teman Update 30 bulan 3 Tidak, kayak 30 Maret ya Ini pertama Salam Ini gue udah keterangkatin ke bahasa Indonesia ya Pertama, perbuaran ringkasan Jadwal penitenin Sampai jam 7.30 UTC 7.30 tambah 7 itu berarti 14.30 Atau jam 3 udah paling lambat Kita bisa main Jam setengah empat lah Nanti ada kompensasi Ruby 400 Map 300 Dan dimasukin ke kotak surat Kemail selama 1 hari doang Jadi ntar kalau loginnya masih besok Besok di atas jam 3 sore ya Ntar bakal hilang Nah, terus habis itu perbaruan detail Ada hero baru teman-teman Tapi yang keluar adalah Shai Ini Shai kalau ada yang ngaca Kalau ada yang bilang digaca atau enggak Ya, gue pasti bilangnya gaca Kenapa? Soalnya setiap hero itu nambahin kodex Namain kodex, nambahin Kalau Shai ini kayaknya nambahin HP deh Karena support kan Support kebanyakan nambahin HP Kalau buat tank rata-rata namanya defense Universal itu baru bebas bisa nambah HP Defense sama attack juga kan kalau universal Nah, terus habis itu Ini Shai ya Shai ini Nanti aja kita liatinya Yang jelas kalau lu tanya Saya ini bagus atau enggak Ya, pasti gue bilang bagus juga Karena ini kepake mat di guild dungeon Karena di PvP mungkin kurang kepake Karena ada Karin gitu kan Tapi kalau di guild dungeon Kita cuma punya 1 hero doang Yang bisa revive yaitu Karin Tok Dan sisanya enggak ada lagi Makanya saya ini kepake mat Karena dia bisa revive nanti teman-teman Oke, itu yang pertama ya teman-teman Nah, terus habis itu Ini buat Shai ya Buat Shai Legend Shai Tapi di arena Wantar aja deh Kita arena ngomongin pas udah rilis aja ntar Memory pelawan baru ditambahkan Oke, pedang legendary Elena Shai Dua peluatan eksklusif baru Ini bukan pedang legendary sih Tapi Elena Sword Shai ya Nama judukannya Elena Sword Shai Nah, terus habis itu disini ada yang berikutnya Ada eksklusif baru ditambahkan Yaitu adalah EEE Exclusive Equipment Yaitu dari Shai Legend Yang tipenya DPS Ini gua seneng banget ya Karena jujur Nestra tuh kepake banget teman-teman Kalau buat sekarang Shai Legend Shai Legend itu kepake banget Shai Nestra juga butuh banget Buat universal biar gak ditarget Tapi Shai Legend tetep kepake banget Buat hero waifu yang pertama Ya Shai Legend Plus itu waifu banget ya Waifu banget Waifu abel parah Evan Serigala Putih ini Evan Wild Wild Legendary ya Jadi ntar kita bisa Oh ini eksklusif equipment masih ya Masih eksklusif equipment Terus habis itu 7 event sedang berlangsung Ada check-in perayaan 150 Ini GG aja Check-in perayaan ke 150 Check-in perayaan Jadi cuma login doang Mungkin sampai 7 hari Nah di hari ke-7 Kalau kemarin Di 100 hari Kita dikasihin Hero Legend Plus Nah kalau sekarang 150 hari Gua gak tau adanya apaan Apakah akan keluar Legend Plus Atau Pet Legend Gratis gak tau deh Ntar kita lihat aja ya temen-temen Acara Kerajaan Explorasi Lapangan Field Festival Ini dari Field Explorasi ya Field Exploration Nanti kita dikasihin yang Festival Air ya temen-temen Mungkin ada ngaruhnya ke Spring Spring itu kan lebih ke Mekar gitu ya Mekar ada airnya Misi mungkin ini mungkin April full ya April bodoh ya April jadi kan Kalau setiap tanggal 1 April itu kan Biasanya ada April mob gitu-gitu kan Netmarble sangat menghargai setiap Event-event gitu sih Jadi dengan adanya event April mob di dunia nyata Ya itu dimasukin ke game Biasanya game kan kayak gitu kan Ngadaptasi dari dunia real kita Oke terus abis itu Event Hero Red Up Legendary Plus Sen Jadi yang banner biru Yang sebelah kiri itu Sen Terus abis itu saya di Sebelah kanan Terus abis itu Evan di bawahnya Di bawahnya saya temen-temen Yang di banner merah Terus abis itu acara penjualan Acara penjualan Batu Ruby Ini ada eventnya Ini buat beli shardnya saya Kalau misal lo dapet hero nya Lo bisa beli Shard shi nya Langsung pake ruby Ya mahal lah Kalau buat F2P Skip Kalau buat F2P skip Gak usah dibeli Lu belinya pake Moonstone aja Pake solustone aja Event Summon Red Up Equipment Legendary Plus Out of Staffel Oh by the way temen-temen Lu kalau misal lo dapet Dapet kayak gini Sebenernya mau dinaikin atau enggak Ini gak usah dinaikin juga gak apa-apa sih Kayaknya sih Gue kemarin-kemarin pas gue dari level 0 Sampai level 10 Proficiency Sampai level berapa ya Sampai level 40 Kayaknya 40 toko 38 kali Belinya cuma dikit banget banget Kalau gak salah gue Sampai 40 Atau 38 lah 38 Jadi masih worth banget lah Kalau lo naikin dari Proficiency aja udah lumayan kok Masalahnya ada Tapi kelamin 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 Emang kelamaan sih temen-temen Terus sampai situ ada lagi Red Up Legendary Out Saviour Lizardria ya Ini buat equipment ya temen-temen Equipment yang nambahin HP Legendary Plus Yang nambahin HP Terus belakangan Udah keluar lagi juga Acara misi khusus Dukungan peningkatan Sword Saya Elena Acara event-event Buat ningkatin Saya Jadi kalau lo ntar Mencapai level 36 38 42 Kalau gak salah Eh Atau 38 Yang pertama 48 38 Sampai lepas level 44 Nanti dia bisa dapetin Soulstone langsung ya Soulstone langsung sisanya temen-temen Nanti oke dapet itu Nah terus habis-habis Para Hero baru Liris Essaynya Yanini Nih 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 Terima kasih say Lumayan Dapat Ruby tambahan Temen-temen Tapi sekarang update-nya Emang gua kurang banyak ya Jadi Asli nih Hero yang paling gua gak suka Kalau dilihat dari avatar ya So imut tapi menjijikan Anjir kan Ah Jiji Yah Oke Nah terus yang berikutnya Ada ini Memory 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 Ini Ruby gratisan Seperti biasa temen-temen Nah ini dua exclusive equipment Ini yang gua bilang Asal salah satu exclusive equipment Yang paling gua tunggu-tunggu Buat pasifnya ya temen-temen Yang pertama Saint Legend Ini bisa dapetin Meningkatkan Kritik aja Meningkatkan kritikal Sampai 60 Dapat kita dapat kritikal rate 60% Bukan 60% Tapi nambah plus 60 Terus abis itu Buat untuk Si Saint Legend Itu dapetin Meningkatkan crit rate Lagi tambahan Nah apakah kalau kita pakai Equipment ini Kita gak perlu pakai equipment kritikal lagi Untuk Saint Legend Jawabannya Gak tahu Karena gua belum menyembahin Karena gua di korea gak puja Temen-temen Dan gua juga nyari-nyari di youtuber korea Lihat bahasanya pusing gua Dan gua juga gak nanya-nanya sama mereka-mereka juga Sama streamer-streamernya Jadi Ya ntar lihat aja deh Yang jelas gua bisa bikin Dan kita bisa Kita bisa review sama-sama Dan kebetulan Saint Legend itu adalah hero waifu gua juga Dan gua juga punya Nah makanya ntar kita coba lihat aja Ntar bakalan bagus atau enggak Ntar Saint Legend disini Kalau kita pakai ya Oke Terus abis itu pedang kayu Theo Legendaris Ini Evan ya Evan itu salah satu muridnya Theo Temen-temen kalau dari story Dan kita dikasih exclusive equipmentnya Dan kita dapetin efeknya itu Nambahin block Ini IGG juga Kalau lu pasangin ke Rudy Plus Jadi yang lu pakai Kalau pakai Meta TB di PTS 5500 Gua rasa Ini equipment yang bagus Kalau lu taruh di paling depan Tapi ya Buang-buang resource banget Kalau lu tambah sampai plus 20 lagi kan ya Ya Tinggal sebijak-bijaknya aja Kira-kira bagus atau enggak Lu pasangin ke Rudy juga bisa Pasangin ke Rudy Plus juga boleh Nah tapi yang jelas Bikin karat itu makin tebel lagi Nambah block 60 Gak berasa sih Tapi ya lumayan Terus abis itu buat Evan nya sendiri Mending di skip aja lah ya Karena hero Evan nya itu kan Emang gak Aduh Gak kepake Gak kepake lah Udah banyak hero hero TB Bahkan KD sama Windigo Lebih bagus Eh KD sama Windigo KD sama Windigo Ya KD lebih bagus lah Buat hero TB ya Ya sisanya sih Gak ada maintenance apa-apa lagi Ini simple banget temen-temen Maintenance nya Story gak ditambahin Dan Gak tau ya Apa namanya Yang lain-lainnya lagi Ini misi yang kayak gini Gak tau nih Gak tau nih apa nih Semoga aja 2 minggu ke depan Ada update yang lebih greget lagi Kalau sekarang Emang agak ngebosen ini Mungkin karena Tiap 2 minggu kita dikasih Kaget buat F2P ini Ini adalah momentum yang bagus Buat lu ngembangin karakter Ngejar yang orang Pay2win ya temen-temen Jadi Orang F2P itu kan selalu Ketinggalan ke belakangan Selalu ketinggalan Tapi mereka bakal ngejar Nyejil dikit-dikit Disaat yang Pay2win nya Udah selesai Jadi Pay2win itu Ngebosen apa Mainnya tuh ya Indah di awal Dan yang tengah-tengah Biasanya Enggak seindah yang Orang main F2P Karena gue ngerasain banget Dulu gue main F2P Karena gue sering main joki Karter-karter Pay2win sekarang Jadi ya gue tau juga rasa dari semuanya Dari midspender Enggak top up sama sekali Sampai ke highspender Gue juga udah ngerasain Jadi ya temen-temen Kiki sharing aja dari gue Jadi yang buat temen-temen F2P Gak usah khawatir Gue bakal coba posting-posting Tentang F2P Yang bisa ngasihin Motivasi lah Ya kayaknya update nya Gak ada lagi yang Gereget ya temen-temen Sisanya Hanya tinggal event-event Harian biasa Yang paling Gua titik berhatiin adalah Di Sen ini Sama yang Teo ini Ini dua biji equipment Yang Kayaknya wajib ya Kayaknya wajib Dan ini mana yang pilih duluan Kalau deck lo TB Lo pilih aja ini duluan temen-temen Yang chart nya Ya pelan-pelan Tapi gini kan chart yang berbeda ya Seandainya lu cuma punya chart Udah punya dua-duanya Dan lu cuma punya satu Vesel Vesel Yang apa namanya Cawannya itu Lu cuma punya satu doang Kalau deck lo TB Lo pake yang ini aja Kalau deck lo DPS Pakainya yang Nestra Jadi Ini enak Kalau buat seri Di gacha aja Karena itu nambahin kodex Dan itu kepake juga di guild dungeon nanti ya temen-temen Ya itu aja yang minta gue sampein ke temen-temen semua Buat update-update terbaru Yang ada di Seven Knight 2 GG Ya disyukurin aja Ya emang gamenya ada kayak gitu Dua minggu lagi kita ketemu di update yang lebih greget lagi Ya semoga aja S nya Kalau gue pribadi sih Gue kepengennya cepet-cepet Tapi kalau gue sebagai F2P Seandainya gue main akun Hazel Gue minta berharap diundur aja Dan kalau bisa dibarengin aja tuh Jeff sama S itu digabungin aja Jadi biar balance ya jadinya Ya temen-temen terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa lagi Bye bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Yes temen Mengenasi Faktika Thank you Kanya Terima kasih.